Halo guys, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, sesuai di judul video hari ini, gue akan ngebahas pengalaman-pengalaman pribadi gue tentang kuliah selama 4 tahun di Taiwan. Apa pandangan-pandangan gue dan apa aja yang gue rasain selama ini. Dan tahun ini, barusan aja kemarin, gue barusan selesai studi program S1 gue di Cukupin Baga Bisnis nih ya guys ya. Rasa gue udah cukup layak buat sharing soal masalah pengalaman kuliah di Taiwan. Buat teman-teman yang penasaran, kuliah di Taiwan tuh gimana sih? Boleh simak sampai habis ya. Sekitaran tahun 2018, bulan September. Itu adalah hari pertama gue menyentuh kaki di Taiwan. Mau itu sebagai turis ataupun sebagai student. Karena sebelumnya gue belum pernah ke Taiwan. Nah, pasti teman-teman perasaran kan, apa yang bisa bikin gue pengen ke Taiwan pada hari itu. Kalau boleh cerita sedikit, sekitaran tahun, mulai tahun 2015, gue itu lagi fokus-fokusnya di karir balap gue. Dimana gue itu, back then, aku adalah seorang pembalap profesional yang selalu ikut event ke jurnas, gak pernah bolos. Satu tahun itu sekitaran 7 kali. Selama SMA, tentunya gue banyak banget izin sama sekolah. Karena harus mengikuti program-program balap yang merupakan satu program yang lumayan padat di satu tahun tersebut. Nah, mulai tahun 2017, itu sudah di penghujung masa-masa SMA, gue mulai mikir, mau kuliah di mana ya? Banyak banget pilihan-pilihan di Jakarta. Salah satunya, waktu itu gue juga ada sempat kehalu ya. Yang waktu itu, gue sempat mau masuk ke salah satu universitas bisnis yang cukup terkenal. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang kuliah di sana ya. Universitas Prasetemul ya. Singkat cerita, setelah sharing-sharing juga sama kakak-kakak kelas dan beberapa teman-teman yang udah kuliah di Taiwan, akhirnya gue merasa tertarik untuk datang ke Taiwan. Kenapa? Pertama, gue merasa pada saat itu ya, gue pengen belajar hal baru yang di luar comfort zone gue. Yang kedua, gue merasa pada saat itu perkembangan bisnis di sektor manapun ya guys ya, itu udah benar-benar dikuasai sama China. Mau itu bidang otomotif, di bidang yang gue suka, ataupun bidang-bidang lainnya. Dan itu yang membuat gue pengen banget belajar bahasa Mandarin. Buat kalian yang belum tau ya guys ya, nilai gue selama SMP, SMA, ataupun SD ya, di bahasa Mandarin, itu selalu fail. Kalian mungkin nanti ada waktu gue bukain ya, itu disitu masih ada apa tuh, hasil raport nilai gue pas SMA, nilai Mandarinnya selalu merah guys ya. Kalau ada satu studi yang gue boleh drop ya guys, pada saat SMA, itu adalah bahasa Mandarin. Karena pada saat itu, gue masih belum, apa ya, masih belum sadar akan pentingnya bahasa Mandarin. sampai gue ke Taiwan, baru gue sadar, wah ternyata Mandarin itu berguna banget. Oke, kita kembali lagi. 2018, sekitaran September, itu di pertengahan musim balap gue yang ketiga, secara profesional, waktu itu, gue memutuskan buat berangkat ke Taiwan. Nah, berangkat ke Taiwan-nya pun waktu itu agak telat ya, sehingga gue sekitaran telat 2 minggu, karena masih harus balap dulu di bulan September awal, akhirnya gue tunda ke berangkatan gue ke Taiwan sampai September pertengahan. Nah, di flight pertama gue menuju ke Taiwan, itu sangat unik guys ya, karena pada saat itu, itu flight pertama gue ke Taiwan dan gue masih belum ngerti apa-apa. Saya ingat gue waktu itu, gue ngambil China Airline-nya. Nah, China Airline, di flight pertama gue ke Taiwan, flight-nya di-cancel, karena adanya, kalau nggak salah, masalah teknis di pesawat. Akhirnya gue harus tunggu, gue nginep di airport, dapet lounge, gue nginep di airport semalaman, dan baru bisa berangkat besok pagi subuhnya. Singkat cerita, gue sampai di Taiwan, dan gue dijamu oleh teman-teman yang merupakan kakak-kakak kelas gue, dan adalah anggota Indonesian Student Association, ataupun ISA, yang merupakan organisasi orang Indonesia, ataupun mahasiswa Indonesia, di Chinese Culture University ini. Jadi, buat teman-teman yang mau datang ke Taiwan, nggak usah khawatir, karena di sini kita memiliki asosiasi dan organisasi yang sangat aktif, yang akan membantu kalian selama kalian mulai studi kalian di Taiwan, sampai berakhirnya studi kalian di Taiwan. Kembali lagi ya guys ya, waktu itu gue datang September, dan gue mulai studi gue di tahun pertama. Pas datang ke Taiwan, jujur gue agak kaget, karena di bayangan gue, Taiwan itu adalah satu negara yang bisa dibilang cukup maju, berbandingin sama negara-negara seperti Singapura, ataupun seperti Malaysia, Taiwan itu little bit ahead of them ya. Tapi yang bikin gue kaget adalah, ketika gue sampai Taiwan, gue baru sadar bahwa di Taiwan itu, mayoritas anak muda di Taiwan belum tentu bisa bahasa Inggris. Nah, ini yang gue cukup kaget, dan ini yang membuat gue pada saat itu lumayan kena yang namanya culture shock, di mana gue dipertemukan dengan language barrier, mau di kelas, mau di tempat makan, di restoran, di manapun, semua ngomong Mandarin guys. Sedangkan seperti yang kalian tahu, Mandarin gue itu jelek banget pas datang ke Taiwan ya. Cuman temen-temen gak usah khawatir, karena di sini ini, di CCU, beruntung banget, sesuai dengan pengalaman gue, gue dibimbing sama kakak kelas yang mereka benar-benar mau membantu gue, dan akhirnya gue bisa belajar pelan-pelan bahasa Mandarin. Mulai dari ngomongin cara pesan makan di restoran, lalu cara lihat apa ya. Bahkan gue tuh gak bisa baca guys pada saat itu ya. Jadi kayak kita mau ke kelas, misalkan kelas akunting, itu ada di gedung Ta'en. Nah, gue gak bisa baca. Ta'en tuh yang mana ya? Bacanya kayak gimana? Pada saat itu gue cuma bisa baca pin-in, dan gue cuma bisa denger. Jadi buat ngebaca itu susah ya. Jadi pada saat itu, gue bersyukur banget, banyak banget temen-temen di sini yang suportif, yang bisa membantu gue belajar Mandarin secara pelan-pelan. Nah, tahun pertama itu gue ingat banget, itu merupakan tahun pertama yang sangat-sangat memorable bagi gue, karena gue mulai bergaul dengan temen-temen di Taiwan. Seperti yang kalian tahu ya, Taiwan itu adalah salah satu negara yang cukup diminati oleh orang Indonesia untuk kuliah luar negeri. Nah, di Taiwan ini kebetulan gue di CCU banyak juga orang Indonesia, dan gue kenalan sama banyak sekali temen-temen yang menurut gue, gue nggak expect bisa temenan. Karena gini guys, sebelum gue dateng ke Taiwan, gue itu belum pernah keluar kota dari Jakarta. Nah, jadi semasa gue bocil ya guys ya, dari gue SD, SMP, SMA, masak-pasong gue, waktu luang gue, waktu itu gue cuman, seinget gue ya, gue tuh cuman ke track, latihan balap lah, semua ngurusin balap. Jadi itu gue nggak pernah yang namanya keluar kota, jalan-jalan, itu gue belum pernah. Dan di Taiwan ini, yang bikin gue agak surprise, adalah gue bisa temenan dengan teman-teman dari luar kota Jakarta guys ya. Gue punya teman dari Semarang, dari Surabaya, dari Medan, dari mana lagi ya, banyak guys. Wah, banyak banget seluruh warga Indonesia ya guys. Kalau udah di Taiwan, itu semua kita jadi satu guys. Nggak melihat apa ya. Wah, pokoknya semua kita seru banget. gue inget tuh pas gue masih tahun pertama, atau bahasa mandere, TAI, itu gue temenan sama banyak sekali teman-teman, dan karakter-karakter baru, yang menurut gue very interesting, dan itu membuat gue melewati waktu-waktu gue di tahun pertama ya guys ya. Itu rasanya sangat, jadi lebih lega gitu, jadi lebih enteng, karena ngejalaninnya bareng-bareng sama teman-teman seperjuangan. Wah, itu seru banget sih, pada saat-saat itu ya. Masa-masa indah itu guys ya. Nah, masuk ke tahun kedua. Di tahun kedua, gue sudah mulai bisa berbahasa mandarin dengan lebih lancar, walaupun memang pada saat itu mandarin gue masih nggak bagus-bagus banget. Gue inget banget, pas tahun kedua, gue udah mulai ngerti caranya pesen makan, habis itu gue udah ngerti caranya pilih kelas, caranya ngobrol sama teman Taiwan, itu gue udah mulai-mulai belajar ya guys ya. Walaupun itu, gue sebenarnya cukup memaksakan diri gue untuk berbahasa mandarin saat bersosialisasi. Karena, itu bener-bener nggak gampang ya guys ya. Dimana kalian tuh bener-bener harus pede aja gitu ya, pede dan ya go for it sih menurutku ya. Dan itu merupakan salah satu proses yang bikin gue belajar mandarin. Karena belajar mandarin itu paling enak ya guys ya. Tips buat teman-teman nih, paling enak kalau digunakan sehari-hari. Mau itu dengan teman sebaya, atau di hobi-hobi kalian gitu ya. Atau di, misalkan, kalian lagi kerja, itu juga biasanya menggunakan mandarin. Nah, di tahun kedua, itu kurang lebih berarti 2019 sampai 2020 tuh guys, tahun ajaran 2019 sampai 2020. Nah, itu tahun kedua, gue udah mulai planning untuk ngambil SKS lumayan banyak, dan gue mulai cicil untuk SKS-SKS yang di tahun keempat, di tahun ketiga, itu udah mulai gue ambilin ya, kelas-kelasnya, supaya vlog itu gue planningnya, tahun kedua, gue bakal full focus di program studi, gue ambil SKS sebanyak-banyaknya, supaya nanti tahun keempat, gue lebih relax gitu ya, dan gue bisa mulai kerja part-time. Oke, pada saat itu, tahun kedua, semester 1, semester 2, gue inget banget, SKS gue tuh sekitaran 25 sampai 28 ya, banyak banget. Setiap hari ada kelas, bahkan hari Sabtu pun ada. dan itu gue ngerasa cukup berat, karena itu merupakan apa ya, setiap hari lo belajar, habis itu lo main sama temen ya, dan itu atur waktunya lumayan sulit, dan selama gue di Taiwan, sampai dengan 2019 akhir, itu berarti tahun pertama gue, dan semester pertama tahun kedua gue, itu gue masih rutin untuk balik ke Indonesia setiap bulan. Gue pulang ke Indonesia itu biasanya hari Kamis, dan gue balik ke Taiwan hari Senin. dan itu biasanya gue lakuin setahun bisa sampai 5, 6, 7 kali gitu ya, tergantung balapnya itu di bulan-bulan mana. Nah, sampai dengan tahun 2020 awal, jaman-jaman pandemi itu, itu gue masih balap guys. Nah, mulai sekitaran bulan Maret, itu border negara manapun udah tutup. Kita yang dari Taiwan pun udah gak bisa pulang ke Indonesia, dan yang dari Indonesia gak bisa ke Taiwan. Jadi banyak sekali teman-teman itu ya guys, yang stuck di Indonesia, dan banyak sekali teman-teman yang stuck di Taiwan. Termasuk gue. Jadi buat teman-teman yang heran ya, kenapa kok Gerhard Lukita udah gak balapan lagi di Sentul gitu ya? Kenapa Gerhard Lukita ini kok hilang dari peredaran pembalapan di Indonesia? Alasannya adalah karena COVID. Bukannya gue gak mau, ataupun bukannya gue gak ada kontrak atau gimana, tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, sekitaran gue mulai tahun ketiga berarti guys ya. Tahun ketiga itu gue mulai di 2020 bulan 10. Nah, itu berarti sekitaran kalau sekarang ini 2020 bulan 10, berarti sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu gue mulai di tahun ketiga. Dan pada saat itu gue sadar akan kenyataan dimana gue tidak memiliki kepemasukan lagi guys ya. Karena sebelumnya gue kan rutin di dunia balap. Gimanapun balap ada pemasukan lah. Nah, pada saat itu gue sadar guys ya. Wah, ini pemasukan gak ada sama sekali nih. Ini rekening di Indonesia turun terus, pengeluaran gue selalu keluar, gue harus dimana? Gue muter otak, gue muter otak. Akhirnya, gue memutuskan buat melakukan pekerjaan pertama gue di Taiwan yaitu sebagai part timer di restoran. Buat teman-teman yang belum tahu, di Taiwan itu kalian sebagai student kalian bisa mendapatkan dan berhak mendapatkan namanya working permit. Working permit itu adalah dimana kalian diperbolehkan untuk bekerja selama 20 jam per minggunya dan itu biasa bisa digerapatkan cukup gampang sih ya kalau kalian statusnya itu pelajar dan bisa didapatkan dari sekolah kalian gitu. Nah, kalau kalian udah punya working permit kalian bisa kerja selama 20 jam satu minggunya pada saat itu akhirnya gue mulai kerja gue bener-bener guys gue melayani orang abis itu nyikat apa tuh guys ya nyuci piring nyikat WC bener-bener itu merupakan pengalaman gue untuk pertama kalinya wah itu merupakan pengalaman gue yang gue gak akan lupain akhirnya di tahun 2021 sekitaran bulan Maret gue mulai masuk kerja kantoran dan kerja kantoran itu menurut gue adalah salah satu opportunity paling bagus buat temen-temen belajar tentang working culture-nya di Taiwan karena kerja kantoran kalian bener-bener kerja di dalam organisasi yang terstruktur perusahaan yang terstruktur waktu itu gue masuk di perusahaan sim card namanya Chonghua Telekom tahun ketiga gue gue full study dan full kerja di Chonghua Telekom nah abis itu gue memasuki tahun keempat ya tahun keempat itu gue udah mulai nyicil yang namanya S2 oh iya buat temen-temen yang belum tau ya jadi sekarang nih gue posisinya udah lulus S1 tetapi gue ini sekarang lagi ngambil S2 guys dan program study gue namanya 4 plus 1 mungkin gue jelasin di video berikutnya karena ini menurut gue program yang sangat bagus dan menarik buat temen-temen buat partisipasi singkat cerita di tahun keempat gue itu sambil ngambil S2 tahun pertama di tahun keempat jadi tadinya gue mau kosongin buat kerja malahan gue full padat untuk jadwal S1 tahun keempat sama jadwal tahun ke satunya S2 jadwal gue padat dan gue sambil kerja kantor dan saat itu antara kerja sekolah teman pacaran itu semua timelinenya itu harus diatur dengan sangat baik dan gue juga udah mulai bisnis gue di bidang permotoran seperti yang kalian tau ya gue juga ada bisnis jual beli motor di Taiwan dan juga gue kemarin juga ada tim balap motor dimana gue ngerti gimana caranya kita bisa bikin satu tim balap motor dan partisipasi balap di Taiwan mungkin itu gue akan ceritain di video berikutnya ya tahun keempat itu kemarin gue ngerasa ya bener-bener kayak wah ini gue dihadapkan dengan realita guys dimana realita ini gue udah lulus nih abis lulus what's next Taiwan really made me for who I am now menurut gue ya cuma bisa berkata thank you Taiwan udah ngasih gue oportunitas buat jalanin hidup disini terima kasih buat temen-temen disini yang udah support gue yang udah ngejalanin bareng buat temen-temen mungkin yang udah pulang ke Indonesia gue tau kita udah pernah susah bareng kita udah pernah seneng bareng gue cuma bisa doain temen-temen disana yang udah pulang ya I wish you guys all the best dan buat temen-temen yang baru mau dateng Taiwan nih ya gue cuma mau bilang Taiwan is a good place tinggal diri lo yang nentuin kamu mau di posisi yang good atau kamu mau di posisi yang kurang good karena menurut aku baik atau tidak itu semua ditentukan dengan diri kalian nah guys sekian cerita gue ya dari tahun pertama sampai tahun keempat banyak banget mungkin detail-detail yang belum gue bicarain ya barusannya cuman gue harap dengan cerita singkat gue tadi kalian mungkin bisa sedikit lebih relax sedikit terbuka dengan apa yang kalian akan hadapkan di Taiwan buat temen-temen yang pengen lebih ngerti lagi soal Taiwan kedepannya gue akan bikin video-video seperti ini yang lebih informatif yang lebih bermanfaat buat kalian sekian buat video kali ini ya buat temen-temen yang pengen kepoin juga kehidupan aku di luar Youtube aku juga ada TikTok dan ada IG Edgar Lugita nih disini ya Edgar Lugita disini aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua and see you in the next video selalu dimanapun kalian berada selamat menikmati